Pelaksanaan ujian akhir semester Madrasah Aliyah Negeri di Jombang terpaksa dibatalkan dan dijadwal ulang. Pembatalan dilakukan karena adanya protes tentang materi soal ujian yang berisi ajaran hilafah dan jihad. Sejumlah pihak khawatir, materi tersebut bisa memicu gerakan radikal di kalangan pelajar. Jadwal pelaksanaan ujian akhir semester Madrasah Aliyah Negeri di Jombang terpaksa dilakukan penambahan. Pasalnya, satu materi ujian tentang fikih ditarik dan dibatalkan oleh pemerintah agama Jombang. Pembatalan ujian ini dilakukan menyusul adanya protes dari sejumlah pihak terkait konten hilafah dan jihad yang ditemukan di dalam soal ujian akhir semester kelas 12. Pengurus Ikatan Sarjananah Datul Ulama Kabupaten Jombang menyayangkan munculnya materi tersebut. Apalagi materi tersebut disinyalir sudah tersusun secara sistematis. Dikhawatirkan materi tersebut akan memunculkan pemahaman yang keliru pada anak didik terhadap hilafah termasuk berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Kami menyayangkan adanya materi di pendidikan Madrasah Aliyah dan mempelajari hilafah itu sudah jadi sel tidur untuk perpencahan NKRI dengan ideologi hilafah yang ditanamkan. Sementara pihak Kemenak langsung bersikap proaktif, kementerian langsung mengumpulkan musyawarah guru mata pelajaran VIKI dan kelompok kerja kepala Madrasah yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya materi tersebut. Kekhawatiran kami adalah dianggap doktrin ketika kita memberikan pengertian tentang hilafah itu apa. Kekhawatir ya untuk para peserta didik itu dipersepsikan sebagaimana hilafah yang dipersepsikan oleh sebagian orang pada saat ini. Selanjutnya Kementerian Agama akan menjatuhkan ulang pelaksanaan ujian mata pelajaran VIKI Sabtu depan. Sedang hasil ujian dan seluruh soal kini ditarik untuk menghindari polemik di masyarakat.